Nah, udah sama Jody sekarang. Udah sama Chris ya Jody. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu ya. Iya, soal lagu tabu yang tadi tuh. Udah kepotong duluan. Iya, itu beneran jadi soundtracknya film apa? Merindu Cahaya di Amstel. Merindu Cahaya di Amstel. Susah, Amstel ya. Itu di Belanda ya? Iya. Oh, dong. Baru sanya, toh. Gimana Jody bisa diangkat jadi soundtrack film itu? Iya. Gimana isinya? Ngisinya apa? Ditawarinnya. Oh, ditawarinnya. Ditawarinnya sama Pak Oswin. Oh gitu. Iya, jadi salah satu PH. Eh, salah-salah. Udah salah satu PH. Ya, salah bapak lagi nih. Bukan, bapaknya benar. Tapi dia salah satu PH. Bapaknya benar, lucu banget. PH nawarin ke label aku. Terus, oh yaudah pake lagu Teh Melly ya. Tapi Teh Melly pilih dulu penyanyinya gitu. Oh gitu. Jadi beberapa dipilih. Oke, abis itu aku yang terpilih. Abisnya Jody. Jodohnya sama Abisnya Jody. Ini kita ada videonya. Iya. Ini kita lihat videonya. Waktu sama Alfiref ya. Waktu sama Alfiref. Coba dong, lihat dong. Biar kita ingat. Check it out. Nah, ingat kan, ingat kan pada. Gemes ya dia. Keren ya, keren. Oh itu sih, Alfiref emang suka bikin lagu-lagu Indo. Tapi EDM, tapi ada etnik-etniknya gitu kan. Betul, betul. Dan selalu mempertonton kan kecantikan Indonesia kalau dia. Iya, keren, keren, keren. Aku soalnya pernah, pernah motong lagunya dia di Youtube. Buat Youtube aku juga. Makasih.